Berita terbaru hari ini Kelakuan Ngawur Farhad Abbas Mau polisikan Tarik dan Puji Cuma gegara kelewat Bucin Jadi bahan tawaan netizen Pernyataan pengacara Dodi Sudrajat Farhad Abbas Yang mengancam pasangan Puji dan Tarik Halilintar Lantaran denilai kelewat Bucin Ramai menjadi perbincangan banyak orang Dalam akun Instagramnya Farhad Abbas mengancam akan mempolisikan Tarik Halilintar Karena sikap Pucinnya dianggap merusak mental Puji Sebagai bibi gelas kai Kalau masih nempel seperti perangkau Akan kami laporkan ke polisi Singapura Salam partai pandai Kata Farhad Abbas Beri hal itu Seorang bapak-bapak menertawakan alasan Farhad Abbas Mempolisikan Tarik Halilintar Menurut bapak-bapak tersebut Alasan Farhad Abbas sensitif melihat orang Bucin adalah karena kelamaan menduda Ini mungkin efeknya karena Om Farhad kelamaan jomblo Jadi agak sensitif melihat orang yang Bucin katanya Oleh karena itu Bapak-bapak tersebut meminta Farhad Abbas agar mencari pasangan Agar tidak kepanasan melihat orang Bucin Pesan buat Om Farhad Segera cari pasangan Biar gak sensitif lagi Melihat orang yang Bucin Video reaksi bapak-bapak perihal wacana Farhad Abbas mempolisikan Tarik Halilintar ini Menyebar luas di sejumlah akun gosip Ada-ada aja Ngakak brutal Tulis akun gosip instajulit Sementara itu Beberapa netizen turut mengutarakan ekspresi terhibur Dengan ulah kocak Farhad Abbas Polisi yang terima laporan ngakak pasti Tulis seorang netizen Gak akan ditanggapi sama polisinya juga Kata netizen lain Masa mudanya gak pernah Bucin Ujar netizen lainnya Diberitakan sebelumnya Diketahui Tarik Halilintar diancam Farhad Abbas Akan dilaporkan ke polisi Tidak tinggal diam Hubungannya disenggol oleh orang lain Tarik Halilintar Tulis pesan tanggal di akun instagramnya Farhad Abbas mengancam Akan melaporkan Puji dan Tarik Halilintar Ke kepolisian Singapura Karena terlalu mengumbar kemesraan Ungkapan itu pun lantas viral Dan sampai ketengah Puji dan Tarik Halilintar Hal itu terlihat dalam akun instagram Tarik Halilintar Pada Kamis 12 Mei 2022 Dalam postingan terbarunya itu Tarik Halilintar mengunggah dua foto Foto pertama menampilkan potret dirinya dengan Puji Yang tampak membelakangi kamera Foto di slide kedua merupakan tangkapan layar dari judul berita Terlalu bucin dengan Puji Tarik Halilintar terancam dilaporkan polisi Susah ya Mencintai kamu aja dilaporin polisi Tulis Tarik Halilintar Sontak balasan Tarik Halilintar Atas berita yang beredar pun Mendapat respon beragam dari warganet Banyak warganet yang mendukung Tarik Halilintar dan Puji Daripada pernyataan Farad Abbas Mungkin yang ngelaporin kurang bahagia hidupnya Bang Tarik Tulis warganet Yang sono suruh cari pasangan juga Si Bu Amat Tulis akun yang lain Namanya juga si penyakit hati CKCK Tulis akun yang lainnya Sebelumnya Mertua Vanessa Angel Haji Paisal berisuntilan pedas Terkait dengan sindiran pengecara Farad Abbas Yang menyebutnya sebagai keluarga konten Bukan hanya itu Pengecara tersebut juga diketahui mengatakan Bahwa Dodi Suterajat yang lebih pantas Mengasuh Galskai Karena Haji Paisal Dinilai kerap melakukan eksploitasi cucunya Perihal tersebut Haji Paisal sebenarnya mengaku Tak ingin menanggapi Sebab penurutnya Farad tak mempelajari kebenaran yang ada Saya gak mau menanggapi Kenapa? Karena orang-orang itu tidak mempelajari terlebih dahulu Kata dia Seharusnya apapun kalau kita seorang yang akan membantu orang lain Kita pelajari dulu kebenaran orang ini Kita pelajari dulu kepribadian orang ini Kita pelajari dulu Siapa orang ini? Kata Haji Paisal Jangan ujuk-ujuk kalau saya Dibantu orangnya Ini orangnya bilang Kebenaran gak kita bantu Itu yang pertama Tambahnya Akan tetapi di kesempatan yang sama pula Haji Paisal Sentil Farad Abbas Ia ingin sang pengecara berbenah diri terlebih dahulu Sebelum mengomentari kehidupan orang lain Yang kedua Kita mengkritik orang Ia benahi diri kita dulu Udah benar belum diri kita Kadang-kadang kan disitulah saya sayangkan Dirinya sendiri tidak benar Tapi orangnya juga dikritik Apa kadang-kadang dia tidak pernah membaca komentar-komentar orang? Cobalah baca di Instagram Atau di Youtube Positif gak? Jangan kita selalu menyalahkan orang Tandasnya Bahkan Suami Dewi Zuryati itu Tidak habis pikir dengan sikap orang-orang yang kerap kali menyerangnya Kadang saya sendiri tidak habis pikir ya Kenapa orang tidak terlalu mengontrol dirinya Tapi selalu menyalahkan orang Terlalu tinggi rasa kecemburuan dan rasa kedengkian Orang itu tidak menganggu kita Orang tidak menyinggol kita Kenapa kita terlalu sewot banget sama orang Nimbuhnya Sebelumnya diberitakan Farad Abbas menyebut Haji Paisal sebagai keluarga konten Istana hasil penggalangan dana, hak, dan dapat ditempati Pak Dodol bersama cucunya Kalau ini tidak ditaati keluarga konten Maka terjadi ketidakadilan dan dapat dituntut secara perdata Tulis Farad Abbas Biar bagaimanapun Dodol adalah kakek galang Begitupun sebaliknya Jika Dodol nanti menang dalam hak perwalian Keluarga konten wajib dapat kamar dan tempat juga di rumah istana tersebut Andai saja, gala tewas dalam kecelakaan lalu Harta para korban buat siapa Yang jelas, keluarga konten gak dapat apa-apa Karena anak lakinya gak punya apa-apa Dan gak bakal nikmati hasil penggalangan dana Sambungnya Pengecara Dodi Sudrajat Farad Abbas mengeluarkan ancaman keras akan melaporkan Haji Paisal ke polisi Karena mempertanyakan uang asuransi kematian Vanessa Angel Yang diterima Dodi Sudrajat Farad Abbas menganggap Haji Paisal sudah menghina Dodi Sudrajat Terkait dana asuransi Farad Abbas meminta Haji Paisal minta maaf secara terbuka Jika hal tersebut tidak dilakukan ayah Bibi Andriansa itu Akan dipidanakan Oh, kita mulai main pidana-pidanaan Kalau kakek konten yang menghina Dodol masalah asuransi Gak klarifikasi dan minta maaf terbuka Kita pidanakan Salam pandai Tulis Farad Abbas Selain itu Anak Farad Abbas yang tak diakuinya dulu Gusti Raihan ikut menertawakan kelakuan ayahnya Pasalnya, ia mau memenjarakan Tarik Halilintar Karena terlalu bucin pada Puji Utami Kelakuan Farad Abbas semakin hari semakin membuat netizen geleng kepala Semua bermula ketika ia menjadi pengecara Dodi Sudrajat Berbagai statement aneh mulai dikeluarkan terhadap keluarga Haji Paisal Terutama soal kepengurusan Galaskai Kali ini, ia menyasar Tarik dan Puji yang tengah dimabuk asmara Entah apa alasannya Ia berniat memenjarkan Tarik karena terlalu bucin Mengetahui hal ini Puji dan Tarik pun langsung membuat konten tandingan Semua netizen pun terbahak Tak terkecuali anak Farad Abbas, Gusti Raihan Hal itu diketahui dari unggahan Puji Ia menyisipkan tangkap layar judul artikel Yang menyebut Tarik Halilintar akan dipenjarakan karena terlalu bucin Namun, nama Farad Abbas dan statementnya nampak dihapus Puji kemudian menyanyikan lagu kriminal yang dipopulerkan oleh Bitnesberg Banyak netizen dan rekan artis yang meninggalkan komentar Namun, yang paling mencolok adalah komentar dari Gusti Raihan Ia meninggalkan tiga emoji tertawa pada kolom komentar Yang langsung dibalas oleh netizen lain Bapak kamu bikin lawak Jangan akui bapak deh Raihan Sumpah malu se-Indonesia Gusti, bapak lu Gusti Dengan emoji tertawa Bapak lu lagi ngelawak ya WKWKWK Gusti Raihan tertawakan ayahnya Tarik pun turut membuat konten soal ucapan Farad itu Bedanya ia hanya mengunggah fotonya dengan Puji Yang sedang duduk di bibir pantai Ia menuliskan caption Susah ya, mencintai Kamu aja dilaporin polisi Bagaimana? Menurut pendapat Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!